Sampai di backwist Ini semua motornya betul Salam kepada kawan-kawan bikers dan kawan-kawan traveler Di episode sebelumnya, saya dari Pulau Pinang akan menuju ke Kuala Terengganu, Malaysia juga ya Sejauh 570 km Dan saya juga menemui kemacatan yang tidak seperti di Indonesia Nah, di sini cuaca sudah mulai terasa ketingin ya Sudah di pegunungan Nah, terjadi kemacatan di Malaysia Dan mereka tidak akan menerobos lajur kanan Tetap mereka antri dengan selisih motor sekitar 4-5 meter gitu Ya, ada masalah apa, itu bisa macet Dan kalau di Malaysia, kalau kita bawa motor Kita akan aman dengan kemacatan Soalnya mobil tidak sembarangan motong gitu ya Tidak sembarangan, orang itu berhenti Tetap di lajur mereka Dan bus, bus juga tidak macam Indonesia Suka-suka aja, kalau bus di Indonesia paling parah Ini busnya tetap berhenti Oh, ngantri Ini motor saya sudah satu tahun di sini Di, di Polo Lumpur Dari itu hari, sudah pusing Thailand, laut Kampuja Jadi, bukan dari sana, Medan sudah aman Ini dari KL, ada KL lah Ya, sudah satu tahun tahun di KL Ini ada apa? Itu trailer berpusing Berpusing yang terbalik Terima kasih balik Berpusingan lain Ya di Malaysia Terjadi kemacetan ya Kemacetan di jalan Jadi semua motor Tak bisa lewat Semua mobil Dengan teratur Motor sudah disuruh lewat ya Motor lewat dulu Baru mobil Mungkin udah ada jalan Untuk motor aja Oke kita gas dulu Oke dan ini ada Rupanya ada trailer ya Trailer jatuh Besinya Ini yang bikin kemacetan di jalan Nah itu depan ada Baikir satu ya Mungkin juga mau ke Terengganu Ngantrinya mantap ini Mobil semua Yang di Malaysia Tidak macam Indonesia Ini saya melintasi danau ya Lumayan panjang juga jembatannya Perjalanan saya masih belum setengah ya Masih panjang Perjalanan Masih sekitar Empat Hampir lima jam lagi Tapi disini SPBU sangat kurang ya Ini minyak Saya tinggal dua par lagi Entah berapa Entah masih berapa kilometer Terlalu ada SPBU lagi ya Mudah-mudahan Anda gak jauh SPBU Nah ini dulu Saya pernah ke sini Oke Ya ini saya sampai di Apa Di puncak bukit ya Tempat Para baju-baju lagi Kumpul disini semua Tempat Peristirahan ya Peristirahat Pasti tengah Perjalanan Dan ini Baikir-baikir semua Disini Para kumpul disini Dan ini Sudah kedua kali Saya datang kemari ya Yang pertama Waktu saya Touring Asia Tenggara ya Ini yang kedua kali Tapi motor saya Masih tidak bersama Dari mana? Dari mana? Dari India Terima kasih Nama-nama Saya mahong 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 Bangong Bangong Mahong mahong ya Thank you Oke saya pakai stiker disini Dan ini saya langsung berangkat ya Sekalang sudah pukul setengah dua siang Dan cuaca lagi mendung Setelah ada hujan rintik-rintik Tapi minyak saya sudah kosong ya Sudah kosong Mudah-mudahan Tadi saya tanya kawan dari warung sana Karena 30 kg lagi sudah sampai ke tempat isi minyak Wah akhirnya ada minyak juga Ini minyak sudah berkedip-kedip Sudah keluar dan beraih semua Terutama ada minyak Agak alam juga Minyak sudah berkedip-kedip Dan disini sudah keluar laporan Untung tadi bisa jumpa dengan tempat isi minyak Atau isi bensin petrol ya Kalau tidak hajap sudah Tadi minyak sama sekali sudah kosong Biasa saya isi 15 ringgit Tadi saya isi 25 ringgit Berarti cadangan minyak sudah terpakai Di Kelantan Terengganu itu kayaknya orang tidak tahu ya Tapi kalau redang orang tahu Biasanya kalau pulau redang Malaysia Kita harus naik kapal dari Terengganu Sekitar satu jam ya Untuk sampai di Redang Island Nah ini saya di samping galon ya Pas di sampingnya ada satu masjid tua Yang warna coklat Itu masjid itu namanya Masjid Nurul Albab Sebarang Jelteh Dari G-Map Kita sudah mendekati Kuala Tengganu Dan sudah nampak banyak moge-moge ya Ini moge-moge kayak Kawasaki 1400cc Mereka kencang Konvoi terus ya Lame mereka Tadi di jalan sudah jumpa Mungkin sekitaran 20an motor gitu Sudah mau sampai ya Tapi perut sudah lapar kali 50 km lagi sudah sampai Kota Kuala Tengganu Semuanya sudah lapar kali Tidak sampai satu jam Saya makan dulu Makan tom yum Tom yum sama nasi Tom yum sama nasi Seharga 10 ringgit Atau 35 ribu Oke ini Siput rumah udang Nah ini saya sudah memasuki Kota Tengganu ya Lumayan gede ya Lumayan besar Kota Tengganu Oke dan ini sekarang Saya langsung menuju dulu ke hotel Untuk jumpai Kawan yang di Tengganu Setiap itu Kita akan ke Batwick Ini masih terang ya Tapi sekarang sudah pukul Setengah tujuh Soalnya Di Malaysia Jamnya lebih cepat Satu jam dari Pada Indonesia bagian timur Itu di depan ada gedung Tulisan Tengganu Tengganu Menara P.M.I.N.T Kayak itu harus M.M.M.L Terengganu Nah bangunannya Motifnya Melayu Eh sana aja tuh Dari sana aja Eh kawan Eh kawan Terus 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 Barang-barang apa Nak angkat belilah Apa Angkat satu bag aje lah kan Yalah Bisa tak ikut Kita jalan kaki saja ya Ke Batwick Soalnya dekat saja Kata kawan saya Di sana Susah pakai motor Baik sekarang kami Kita sudah jumpa kawan ya Jalan kaki aja Soalnya penginapan kita dekat aja Nah ini jalan masuk Di dalam Di jalan Apa Di pintu gerbang aja Sudah penuh semua Pakiran Moji-moji ini Motor-motor semua Nah kita sudah sampai di Batwick Ini semua motornya betul Rame Nah ini situasi Di Batwick Gila banget Rame Di sini Ary Menjal Rame 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 Logis Ini baju ofisial dari Tenggan Mutatwi. Apa dia? Oh, helm. Di episode selanjutnya, saya akan mengunjungi banyak spot di daerah. Ada Tengganu. Di sana banyak masjid ya dan juga ada jembatan angkat. Angkatnya gimana saya belum tahu. Pokoknya namanya jembatan angkat. Oke, jalan kampung Cina, Cainaton. Saya ada di gerbang Cainaton ya. Gerbang Cainaton di Kuala Tengganu.